Naga Merah Bangawa Putih Jilid 3. Engji, anak eng. Ia seringkali berkata kepada putrinya, ayahmu telah banyak menderita dan semua itu bukan semata metode karenakan jahatnya manusia, akan tetapi sesungguhnya terutama sekali karena buruknya keadaan dan buruknya pemerintahan Kaisar. Bukan hanya ayahmu seorang yang menjadi korban, melainkan masih ada eribuan, laksaan, bahkan jutaan orang lain yang hidup sengsara, tertindas oleh pembesar-pembesar jahat dan terperas oleh lintah-lintah darat dan tuon-tuon tanah. Negara sedang kacau balau dan hanya dengan kepandaian tinggi saja kita bisa menjaga diri. Oleh karena itu, kau harus menjadi seorang istri dari pemuda gagah perkasa. Menjadi istri seorang berpangkat sama halnya dengan menikah dengan seorang penjahat kejam. Menjadi istri seorang pemuda sastrawan atau pemuda tani sama halnya menikah dengan seorang pemuda lemah yang takkan mampu melindungi keluarganya. Kalau mendengar ayahnya berbicara tentang pernikahan, lieng hanya tersenyum dengan muka merah dan berkata, Ayah, siapa sih yang sudah rindu akan pernikahan? Aku tidak sudi menikah dan tidak suka meninggalkan ayah seorang diri. Likai tertawa tergelak dan di dalam hatinya ia berkata, Hem, anak sombong, kau belum bertemu dengan pemuda yang akan mencuri hatimu. Kalau sudah bertemu dengan calon jodohmu, ha, hendak kulihat apakah engkau masih akan mengeluarkan ucapan ini. Akan tetapi, ternyata jodoh gadis itu yang datang bukan seorang yang menjadi idaman hati Likai. Pada suatu hari, di hutan tempat mereka bertinggal itu lewatlah seorang pemuda sastrawan yang baru kembali dari kota raja di mana ia menempuh ujian. Likai dan lieng keluar dari tempat persembunyiannya dan menghadang pemuda ini. Pemuda ini bernama Bun Hakli, seorang pemuda yang tampan sekali dan juga cerdas otaknya. Melihat pemuda ini, seketika juga lieng yang tinggi hati runtuhlah keangkuhannya dan hatinya penuh oleh kasih sayang yang luar biasa. lieng minta kepada ayah ia untuk menahan pemuda itu dengan alasan bahwa ia ingin mempelajari ilmu membaca dan menulis. Hal ini disetujui oleh Likai yang juga selalu kecewa kalau mengingat bahwa puterinya itu setengah buta huruf karena selain ia sendiri hanya mengerti sedikit tentang huruf, juga tidak ada kesempatan banyak membaca dan menulis, sedikit pengertian yang diajarkannya kepada puterinya itu takkan berguna. Lanjut ke Jilid 02 Naga Merah Bangau Putih, Cerita Lepas Karya, Asmaraman SKH Oping HOO Jilid 02 Demikianlah, pemuda Bun Hakli ditahan dan tinggal bersama dalam sebuah pondok yang dijadikan tempat tinggal ayah dan anak itu di tengah hutan. Dan selama lieng mempelajari ilmu surat, sama sekali ia tidak mendapatkan kemajuan. Oleh karena kini ia telah jatuh hati betul-betul dan agaknya Bun Hakli menyambut perasaan ini dengan baik. Siapa orang yang tidak tertarik dan jatuh cinta menghadapi seorang darah yang demikian cantik dan gagah seperti lieng? Akhirnya li kaitau juga akan hubungan asmara antara puterinya dan pemuda itu, ia menjadi marah-marah dan mengusir Bun Hakli. Akan tetapi, alangkah ranya ketika ia melihat puterinya melangkah maju dan berkata dengan berani. Ayah, jangan kau mengusir bursi yang kong pergi dari sini. Aku, aku masih sedang mempelajari ilmu menulis. Apa, apa gunanya ilmu coret-coret dengan pip itu? Lagi pula, kalau hanya belajar menulis saja, aku dapat mencarikan guru yang lebih pandai lagi. Pemuda ini harus lekas pergi dari sini, sekarang juga. Akan tetapi lieng makin berani sikapnya. Tidak ayah, aku tidak mau belajar dari lain orang. Kalau, kalau ayah mengusirnya, aku mau ikut pergi dengan dia. Bagaikan bunyi halilintar menyambar rasanya ucapan anaknya ini bagi li kai. Apa katamu? Sudah gila kah kau? Ayah. Dan kini suara lieng penuh permohonan. Tidakkah kau tahu tidak dapatkah kau melihat bahwa aku tak dapat ia tinggakan? Melihat keadaan gadis yang dicintanya itu dalam keadaan seperti itu, Bun Hakli merasa kasihan dan dengan tabah ia lalu menjurah kepada li kai. Lon Hyong, orang tua gagah, terus terang saja aku katakan bahwa antara anakmu dan aku telah ada perjanjian untuk sehidup semati menjadi kawan hidup selamanya. Aku mencintainya dan ia, ia pun suka kepadaku dan tidak dapat dikendalikan lagi amarah yang mengamuk dalam dada li kai. Ia berseru keras. Bangsat, kau harus mampus. Dan melompatlah ia dengan serangan hebat, memukul ke arah dada Bun Hakli. Akan tetapi tiba-tiba lieng melompat dan menangkis lengan ayahnya sehingga tubuh gadis itu terpental jauh. Biarpun ia telah mempelajari ilmu silap tinggi, namun ia bukan tandingan ayahnya dan tenaganya jauh kalah besar. Li kai terkejut sekali melihat gerakan puterinya dan ini memperbesar amarahnya terhadap Bun Hakli. Ia menerkam lagi untuk membinasakan pemuda itu dengan sekali pukul, akan tetapi kembali lieng yang sudah melompat bangun itu menghadang di depan Bun Hakli dan menangkis pukulan ayahnya. Eng Ji. Kau berani membela dia dan melawan ayahmu sendiri? Li kai bertanya dengan muka pucat. Sebagai jawaban, lieng mencabut pedangnya. Ayah, aku tidak sekali-sekali berani melawan ayah, dan biarpun aku melawan juga, aku takkan dapat menang, dan akhirnya Bun Siang Kong akan tewas juga. Ayah, kau pasti akan dapat menewaskan Bun Siang Kong, akan tetapi jangan harap akan dapat memisahkan kami, karena begitu Bun Siang Kong tewas di tanganmu, aku pun akan tewas di ujung pedangku sendiri. Sikap gadis itu berani dan dekat dan dari pandang matanya, Li kai maklum bahwa kata-kata ini bukanlah ancaman belaka. Eng Ji. Suaranya lemah, berbareng dengan lemahnya seluruh tenaga yang seakan-akan hendak meninggalkan tubuhnya. Kau. Kau anak tunggu alku, kau benar-benar hendak mengikuti dia, mengikuti kutubuku yang lemah ini. Eng Ji, benar-benarkah kau tega melukai hati ayahmu, mengecewakan hati ayahmu? Long Hyong. Tiba-tiba pemuda itu maju dan berkata, Biarpun aku seorang lemah, akan tetapi aku bersumpah akan membela Eng Mo sebagai istriku yang tercinta, akan kubela dengan jiwa dan ragaku. Tutup mulut. Tiba-tiba Li kai membentak dan memandang kepada pemuda itu. Dan pergilah. Pergilah. Pergi sebelum aku menjadi gelap meratu dan membunuhmu. Bun Hakli menghampiri Li Eng yang kini berdiri dengan air metu berlinang, menggandeng tangannya dan berkata halus. Eng Mo, marilah kita pergi. Li Eng menurut saja tangannya ditarik dan ia berjalan beberapa langkah meninggalkan tempat itu. Akan tetapi ia tiba-tiba ia lari kepada ayahnya sambil menangis terseduh-seduh. Ayah. Ayah, ampunkan aku, ayah, aku terpaksa meninggalkan ayah. Li kai meramkan kedua matanya agar jangan sampai air matanya menitik keluar, kemudian dia mengangkat kedua tangan untuk ditutupkan pada kedua telinganya. Pergilah, pergilah, pergi. Bentaknya setengah menjerit. Sampai lama Li kai berdiri, meramkan kedua matanya dan menutup kedua telinganya, tak bergerak bagaikan patung. Ketika ia membuka kedua matanya, putrinya dan pemuda itu telah lenyap dari situ. Dengan lemas, Li kai lalu menggerakkan kedua kakinya, berjalan memasuki pondoknya di mana ia rebah sampai berhari-hari tanpa makan dan tidak pernah turun dari pembaringan. Mulutnya tidak hentinya bergerak-gerak. Jahanam betul pemuda Sibun itu. Ia datang menjatuhkan anakku, membawanya pergi. Terkutuklah orang-orang Sibun yang menurunkannya. Akanku bunuh orang-orang Sibun yang bertemu dengan aku. Demikianlah semenjak ditinggal pergi oleh Li Eng, Li kai menjadi seorang yang sudah hancur betul-betul hatinya. Peristiwa-peristiwa pahit yang dialaminya, semenjak ayahnya meninggal, membuatnya ia menderita hebat sekali dan kepergian putrinya ini merupakan pukulan terakhir yang hampir tak tertahan olehnya. Kini ia menjadi seorang gelandangan yang kadang-kadang seperti orang gila. Ia tidak menjadi perampok lagi, merantau kemana saja kedua kakinya membawanya. Melihat banyaknya orang-orang yang sengsara hidupnya seperti keadaannya sendiri, timbul jiwa pendekarnya dan ia lalu turun tangan membantu mereka yang tertindas, membasmi mereka yang jahat, sehingga namanya menjadi terkenal dan ia mendapat julukan ti atau gusi kerbau kepala besi karena pernah ia dipukul dengan sebuah penggada oleh seorang penjahat pada kepalanya, akan tetapi bukan kepalanya yang pecah melainkan ruyung itulah yang patah. Kemudian ia mengamuk dan membasmi gerombolan penjahat itu. Karena amukannya, seperti seekor kerbau gila, maka semenjak itu ia diberi julukan kerbau berkepala besi. Sampai sepuluh tahun ia merantau, hidup sebatang kera, dan agaknya hati dan perasaannya yang sudah terlampau banyak dipanggang oleh api penderitaan itu telah mengeras dan kebal. Mulutnya selalu tersenyum dan tertawa, sungguhpun pandangan matanya tidak pernah berseri. Akhirnya, sebagaimana telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini, ia bertemu Suwilan, seorang gadis yang hidup sebatang kera dan menderita sengsara hebat sekali. Suwilan merasa terharu sekali mendengar riwayat likai yang ternyata biarpun sudah mengalami berumah tangga, agaknya masih lebih sengsara daripada pengalamannya sendiri. Ayah, kalau begitu kau membohong ketika menyatakan bahwa anakmu Lieng itu sudah meninggal, jadi ia masih hidup dan di mana ia sekarang? Bagaimana keadaannya? Apakah ayah telah bertemu dengan ia semenjak ia pergi? Sudahlah, jangan kau tanyakan itu dan jangan kita membicarakan dia lagi. Dia sudah mati dalam ingatanku dan sekarang aku mendapatkan seorang anak baru. Kau menjadi pengganti lieng, dan aku akan berusaha mencari jejak liokousin. Aku akan berusaha membuat kau berbahagia, anakku. Barang-barang di dalam gerobak yang dibawa oleh likai itu adalah barang dagangan berupa kain-kain sutra dan barang-barang berharga lainnya milik seorang pedagang. Memang sekarang likai telah bekerja sebagai piausu, pengawal yang mengantarkan barang-barang berharga dari satu ke lain tempat, semacam perusahaan ekspedisi. Bahkan ia telah mempunyai sebuah rumah kecil di kota Anshin Kuan, dan karena namanya mulai terkenal dan kini sepak terjangnya yang gagah perkasa dan sering membela keadilan itu membuat ia dihormati orang. Para saudagar yang mendengar namanya, lalu sering minta pertolongan kepadanya untuk mengantarkan barang-barang dagangan dari satu ke lain tempat. Tiap kali likai mengantarkan barang-barang, maka pekerjaan itu ia lakukan dengan baik dan barang dagangan dapat sampai di tempat tujuan dengan aman dan selamat. Maka makin terkenalah namanya dan kini upah yang ia dapat untuk mengantarkan barang-barang itu cukup besar sehingga untuk dirinya sendiri, penghasilan itu boleh dibilang berkelebihan. Terhiburlah hati suwilan setelah ia tinggal bersama likai yang amat menyayanginya sebagai anaknya sendiri. Tadinya ia melakukan pekerjaan rumah tangga, mengatur rumah tangga yang amat kacau balau ketika ia datang itu sehingga rumah itu kini nampak bersih, rapi, dan menyenangkan. Akan tetapi, kemudian ia dilarang oleh ayah angkatnya untuk melakukan pekerjaan berat itu. Kandunganmu telah cukup tua, tak baik kalau bekerja keras. Kata ayah angkatnya, aku akan mencari seorang pembantu rumah tangga untuk mengurus segala pekerjaan rumah, dan kau beristirahatlah saja, jangan banyak bergerak. Mendengar kata-kata yang penuh kasih sayang dan perhatian itu, suwilan merasa terharu, akan tetapi sambil tersenyum ia membantah. Ayah, ingatlah aku dahulu pun seorang pelayan rumah tangga. Pekerjaan ini sudah biasa bagiku dan sama sekali tidak berat. Kalau memanggil seorang pembantu, aku hanya akan merasa canggung dan kikuk saja. Biarlah aku yang mencuci pakaianmu, yang memasak untukmu, menyediakan semua keperluanmu. Diam-diam likai memuji anak angkatnya yang rajin ini. Alangkah jauh bedanya dengan lieng. Dan bagaimana kalau kelakau melahirkan? Paling lama dua bulan lagi. Tidak kau jangan membantah, suwilan. Aku sudah memesan seorang pembantu, dan aku tidak suka kalau melihat calon cucuku kau bawa-bawa kerja keras. Mendengar ucapan ini, tak terasa lagi teringatlah suwilan pada hausin dan air matanya mengalir turun. Likai mengerutkan keningnya dan maklum akan keadaan hati anak angkatnya ini. Suwilan, kebetulan sekali aku mendapat tugas mengantarkan sejumlah uang ke daerah selatan. Akanku buka matu dan teling aku baik untuk mencari keterangan perihal Liu Hong Xin, pemuda yang tak berbudi itu. Suwilan terkejut. Ia maklum bahwa ayah angkatnya ini kalau teringat pada pemuda itu, timbul kebenciannya, dan ia maklum pula akan kekerasan watak li kai. Hou Xin telah pergi dan bagaiman kalau ayah angkatnya mendapatkan pemuda itu telah menikah lagi? Ia membayangkan dengan hati berdebar, ayah angkatnya pernah melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap suwilan tanah dan pembesar yang mendatangkan malapetaka bagi keluarganya. Ia merasa khawatir sekali kalau kalau li kai dalam kemarahannya akan membunuh Hou Xin. Ayah, aku hanya setuju kau pergi mencari Hou Xin dengan satu perjanjian. HMM, apakah itu? Yakni bahwa apapun juga yang terjadi dengan Liu Kong Chu, kau tidak boleh mengganggunya, tidak boleh membunuhnya. Bagaimana kalau dia menghianatimu? Kalau dia tidak bersetia dan meninggalkanmu untuk menikah dengan lain orang wanita? Biarlah ayah. Kalau demikian halnya, aku pun menerima nasib. Dia memang tidak pantas menjadi suamiku, aku hanya seorang pelayannya dan, dahulu pun dia sudah bertunangan. Ah, begitukah? Siapakah tunangannya itu dan putri siapa? Tunangannya adalah putri seorang Panglima Perang bernama Song Liang, kalau tidak salah tunangannya itu bernama Song Wei Eng. Ayah berjanjilah, kalau kau berhasil menemukan Hou Xin, dan melihat dia sudah menikah dengan gadis lagi, berjanjilah bahwa kau takkan mengganggunya. Berat bagiku untuk berjanji demikian, anakku. Bagaimana aku dapat diamkan saja orang yang telah mencelakakan hidup anakku kalau menurut suara hatiku, pemuda itu hanya tinggal memilih dua jalan, kembali kepadamu atau mampus dalam tanganku. Ayah. Suwilan menutup mukanya dengan penuh kengerian. Jangan, kalau ayah sampai membunuh dia, aku takkan dapat mengakukah sebagai ayahku lagi, aku akan pergi, atau, membunuh diri. Likai menarik nafas panjang dan wajahnya menjadi muram sekali. Ah, nasib. Dua kali aku mempunyai anak perempuan dan keduanya memberatkan seorang pemuda daripada ayahnya. Ah, sudahlah, agaknya memang semua anak perempuan akan lupa pada ayahnya apabila mereka sudah mendapatkan jodohnya. Ketika Likai sudah siap hendak berangkat dan telah mendatangkan seorang pembantu perempuan untuk mengurus rumah tangga dan mengawani Suwilan, anak angkatnya yang mengantar sampai pintu berkata, Ayah, kau belum berjanji. Hatiku takkan tenteram sebelum ayah mengucapkan janji itu. Baiklah, baiklah. Aku berjanji takkan membunuh Housin. Akan tetapi aku akan menyeratnya ke sini. Itu pun jangan, ayah. Kalau memang dia sudah menikah atau tidak mau memperdulikan lagi kepadaku, untuk apa kita harus memaksanya? Aku tidak mau memaksanya, ayah, dan kau pun tentu akan ikut merasa malu melihat aku mendapatkan seorang suami yang dipaksa-paksa. Baiklah, aku akan berusaha untuk bersikap sesabar mungkin. Kata Likai yang segera berangkat seorang diri, naik kudanya yang menarik gerobak kecil itu. Setelah hidup bersama anak angkatnya ini, Likai berubah banyak. Pakainya bersih dan rapi, tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu matanya selalu muram, tanda bahwa jiwanya menderita, sekarang nampak cahaya menyinari kemuraman itu. Ia nampak gagah sekali duduk di atas kudanya, tubuhnya yang tinggi tegap itu duduk dengan tegak dan lurus, goloknya terselip di punggung. Sambil melarikan kudanya cepat-cepat, Likai mengenangkan anak angkatnya dengan hati penuh kasihan. Aku harus dapat menemukan pemuda si Lyok itu, pikirnya. Ia harus bertanggung jawab, harus dapat mendatangkan kebahagiaan pada Suwilan. Likai mengambil keputusan untuk mengantarkan barang yang dibawanya secepat mungkin ke tempat tujuan, kemudian akan memergunakan sisa waktunya untuk mencari Lyok Housin. Ia masih mempunyai waktu sebulan lebih, karena paling cepat satu bulan setengah baru Suwilan akan melahirkan dan ia harus sudah kembali ke rumah sebelum cucunya terlahir. Likai merasa yakin bahwa ia pasti akan dapat menemukan pemuda si Lyok itu, oleh karena boleh dikata pada setiap kota ia mempunyai kenalan. Hubungannya dalam kalangan Kengou luas sekali dan nama Tiatou Gulikai bukanlah nama yang tak terkenal. Banyak orang gagah yang siap membantunya. Demikianlah Likai melakukan perjalanan mengawal barang itu sambil mampir-mampir ke setiap kota yang dilaluinya, mencari keterangan perihal pemuda bernama Lyok Housin dan panglima bernama Song Liang. Kalau yang dicarinya tidak berada di sesuatu kota, ia lalu berpesan kepada kenalan-kenalannya di kota itu untuk membantunya menyelidiki. Memang Likai mempunyai hubungan luas sekali, terutama dengan para piausu, pengawal barang kiriman, kausu, guru silat, para jagoan dan juga para orang gagah di kalangan Lyok Lim, rimbah hijau. Baik kita ikuti perjalanan Lyok Housin yang dibawa lari oleh panglima Song Liang calon mertuanya itu dalam keadaan pingsan Housin dipanggul oleh panglima Song dan dibawah lari menyusul rombongan keluarganya yang telah mengungsi meninggalkan kota reja menuju ke selatan. Karena Song Chiang Kun memergunakan ilmu lari cepat maka setelah tiba di luar kota, ia dapat menyusul rombongan gerobak yang membawa keluarga berikut barang-barang berharga. Ia lalu menurunkan Housin di dalam kereta dan segera menyuruh para pengemudi membalapkan kendaraan langsung menuju ke kota Lok yang di Provinsi Hongan. Di kota besar ini Song Liang mempunyai sebuah rumah yang dibuatnya dulu ketika ia bertugas di Provinsi Hongan. Ketika siuman dari pingsannya Housin duduk termenung dengan hati sedih sekali. Peristiwa yang menimpa dirinya pada hari itu benar-benar hebat. Kekasihnya lenyap entah kemana perginya, rumah dibakar musnah dan semua keluarganya tewas. Serasa dalam mimpi ia mengikuti perjalanan rombongan calon mertuanya itu bahkan berhari-hari berikutnya, ia masih saja melamut bagaikan orang yang kehilangan ingatan. Oleh karena Panglima Song Liang memasuki kota Lok yang sebagai keluarga biasa, tak seorang pun tahu bahwa dia adalah bekas Panglima dari kerajaan yang telah wancur. Selanjutnya ia pun tidak pernah menyatakan keadaan yang sebenarnya, bahkan atas desakannya Housin juga merobah Senya, bukan Si Liu lagi, melainkan Si Gan. Hal ini perlu dilakukan oleh karena tentara Manchu mulai mendesak terus ke selatan, dan apabila diketahui ada seorang keturunan pangeran Liok di situ, tentu akan celakalah nasib mereka sekeluarga, karena nama keluarga Liok telah masuk daftar hitam sebagai bangsawan dan keluarga raja yang tidak mau takluk terhadap bangsa Manchu. Kemudian, dalam keadaan masih terluka harinya, Housin melangsungkan pernikahan dengan putri Song Liang, yaitu Song Wei Eng yang semenjak kecil telah dipertunangkan dengan dia. Wei Eng adalah seorang gadis yang cantik jelita dan juga pandai ilmu silat karena semenjak kecil ia telah dilatih oleh ayahnya. Sesungguhnya, Housin amat berat untuk melangsungkan pernikahannya itu, karena hatinya masih selalu terkenang kepada kekasihnya, Suwilan. Dimanakah adanya kekasihnya itu alangkah terharu dan gelisah rasa hatinya kalau ia teringat betapa gadis itu tidak mempunyai seorangpun di dunia ini yang dapat menolongnya. Masih hidup atau sudah matikah dia? Pikiran ini membuat ia seringkali duduk melamun dan pada hari-hari pertama, ia seakan-akan tidak mengacuhkan istrinya sama sekali. Baiknya Wei Eng adalah seorang gadis yang baik. Ia dapat menduga bahwa tentu suamiya itu masih bersedih, teringat akan orang tuanya yang tewas di tangan para penjayat Manchu. Pandai sekali ia menghibur suaminya, sedikit pun tak pernah marah melihat sikap suaminya yang dingin. Wei Eng adalah seorang gadis yang memiliki watak keturunan Panglima Song, yakni jujur, setia dan gagah. Begitu melihat suaminya ketika dipanggul oleh ayahnya dulu itu, ia telah merasa sayang dan suka. Bagi seorang gadis di masa itu, betapapun rupa calon suami yang dipilihkan oleh orang tuanya, calon suami yang hanya dapat dijumpainya pada perayaan pernikahan, ia harus memaksa hatinya untuk merasa sayang dan suka. Tergantung kepada nasibnya apakah ia akan mendapat seorang suami yang tampan dan goblok, ataukah seorang suami yang bopeng dan goblok. Maka Wei Eng merasa gembira dan beruntung sekali melihat suaminya ternyata seorang pemuda yang jauh melampaui harapannya dalam hal ketampanan dan kepandayan, hanya sedikit disayangkannya bahwa pemuda itu tidak mengerti ilmu silat. Tidak apa. Pikir gadis ini dengan hati gembira, setelah ia menjadi suamiku, ia dapat mempelajarinya dariku dan aku dapat menambah pengetahuan satra daripadanya. Oleh karena itu, dengan amat sabar dan penuh kasih sayang, Wei Eng menghibur suaminya yang nampak termenung dan selalu bermuram durja. Mengapakah selalu bersedih? Demikian katanya dengan suara halus. Sungguhpun peristiwa yang menimpa keluarga mendiang gahu, ayah mertua, amat menyedihkan akan tetapi harap kau ingat bahwa bukan hanya kita saja yang tertimpa bencana ini. Masih ada ribuan orang lain yang mengalami penderitaan seperti kita, ada yang kematian anak, orang tua, ada suami istri yang terpisah karena suami atau istrinya tewas, bahkan ada yang kehilangan tunangan dan kekasih. Betapapun juga, kita masih dapat bertemu kembali, bahkan dapat melangsungkan pernikahan kita. Ini berarti bahwa kita memang berjodoh, maka harap kau suka melihat mukaku dan janganlah selalu bermuram. Kalau kau lanjutkan kesedihanmu lalu jatuh sakit, bukankah kita sekeluarga akan menderita semua? Dweeng sama sekali tidak menduga bahwa kemuraman wajah suami itu sebagian besar karena teringat kepada seorang kekasihnya. Adapun Housin mendengar ucapan istrinya ini, agak teranglah mukanya. Benar, katanya di dalam hati. Tidak hanya aku sendiri yang kehilangan Suilan, masih banyak orang lain yang mengalami nasib seperti aku dan bukanlah dosaku kalau Suilan tidak jadi hidup di sampingku untuk selamanya, ini adalah akibat perang. Semenjak hari itu ia mulai menjadi biasa lagi dan dapat merasai kebaikan hati istrinya. Diam-diam ia bersyukur karena dengan adanya Bweeng sebagai seorang istri yang bijaksana, lambat laun akan terlupa juga keadaan Suilan. Bahkan ia mulai belajar ilmu silat dari istrinya itu untuk menyeratkan tubuh. Timbulah kembali kegembiraan hidupnya. Ayah mertuanya kini membuka sebuah toko yang cukup besar, dengan modal barang-barang perhiasan yang dibawa mengungsi dari kota raja. Ia membantu pekerjaan mertuanya itu dan perdagangan hasil bumi di toko itu sebentar saja mengalami kemajuan yang baik sekali. Beberapa bulan telah lewat tak terasa. Hou Xin yang kini telah berganti si menjadikan Hou Xin, hidup dengan tenang dan tenteram. Sungguhpun dia seorang keturunan pangeran dan mertuanya juga seorang bangsawan, namun mereka semua dapat menindas perasaan keningratan yang seringkali timbul yang membuat mereka merasa seakan-akan lebih tinggi derajatnya dari orang lain, dan berlaku biasa saja. Betapapun juga, sikap dan keadaan mereka masih jelas nampak bahwa mereka memang berbeda dengan umum. Mereka memiliki kesopanan dan kehalusan yang lebih tinggi, serta memiliki keangkuhan yang membuat mereka nampak sombong di mata umum. Pada suatu hari, ketika Song Leong dan mantunya melayani langganan yang datang berbelanja ke toko mereka, tiba-tiba muncul seorang laki-laki tinggi besar yang memandang kepada Hou Xin dengan tajam, lalu sebelum ia ditanya, ia berkata dengan keras, Liu Hong Xin, aku datang untuk membawamu pulang. Kau harus kembali kepada anakku Sui Lan. Bukan main terkejutnya hati Hou Xin mendengar disebutnya nama ini. Setahunya, Sui Lan tidak mempunyai ayah, bagaimana orang kasar ini datang-datang mengaku sebagai ayah Sui Lan? Aku-aku bukan seorang si Liu. Katanya gagap. Ha, ha, ha. Orang lain boleh kau tipu, akan tetapi aku tiatau Gu Li Kai tidak mudah dibodohi. Hayo ikut, atau aku harus melakukan kekerasan. Sambil berkata demikian, tangannya diulur maju hendak menangkap Hou Xin. Biarpun baru beberapa bulan mempelajari ilmu silat, namun Hou Xin sudah mempunyai kegesitan untuk melompat mundur. Akan tetapi, Li Kai segera bergerak maju dengan cepat sekali dan tahu-tahu Hou Xin merasa betapa lengan tangannya terpegang oleh sebuah tenaga yang amat kuat. Mau tidak mau, kau harus ikut. Bentak Li Kai. Pada saat itu, tiba-tiba dari belakang si kerbau kepala besi terdengar bentakan nyaring. Orang kasar dari manakah berani datang membuat kacau. Dan Li Kai terkejut sekali ketika merasa ada sambaran angin keras dari belakang. Terpaksa ia melepaskan Hou Xin dan tangannya menyempok ke belakang. Duk. Dua buah lengan yang sama keras dan kuatnya beradu, dan Li Kai makin heran dan terkejut ketika mendapat kenyataan bahwa lengan itu cukup memiliki tenaga luakang yang tinggi. Ia memandang dan meihat seorang yang sebaya dengan dia, juga bertubuh tinggi besar dan bermata tajam berdiri di depannya. Orang ini adalah Panglima Song yang menjadi marah melihat mantunya ditangkap orang. Ia juga terkejut ketika mendengar nama Tia Tougu karena nama ini sudah cukup terkenal, akan tetapi ia pura-pura tidak mengenalnya dan segera menyerang dari belakang. Akan tetapi tangkisan lengan Tia Tougu Li Kai membuat ia maklum bahwa orang ini memiliki kepandayan yang tinggi. Li Kai tertawa bergelap dan sikapnya yang menyeramkan membuat para pembeli yang datang berbelanja lari ketakutan. Ha, ha, ha. Kau tentulah Song Chiang Kun yang menjadi mertua Hong Sin. Bagus, bagus. Betapapun juga, Liu Hong Sin harusku bawa pergi. Hayo, Hong Sin, kau harus ikut denganku. Kembali ia hendak maju menangkap Hong Sin yang berdiri dengan muka pucat, akan tetapi dengan sekali gerakan saja tubuh Song Li yang telah melompat dan menghadang di depan Li Kai. Jangan main gila di rumah orang lain. Bentaknya. Orang muda ini benar bernama Hong Sin, akan tetapi ia Shigan, bukan Shilio. Dan ia adalah anak mantuku, kau datang-datang hendak menculiknya, sungguh kau berani mati. Siapa menculik? Ia akan kuajak pulang keempat di mana ia harus berada. Kau gila. Bentak Song Li yang marah. Hayo pergi dari sini. Sambil berkata demikian, ia membuat gerakan mendorong dengan kedua lengannya ke arah dada Li Kai. Dorongan ini merupakan serangan yang hebat sekali, karena inilah gerak tipu yang disebut siang jiukawai isan, sepasang tangan mendorong bukit, dan mengandung tenaga ratusan kati. Li Kai merasa betapa angin dorongan itu menyambar, maka maklumlah ia bahwa tenaga lawannya ini tak boleh dibuat gegabah. Melihat bahwa tempat di dalam toko itu sempit dan penuh barang-barang, ia lalu mengerakkan tubuh ke belakang dan melompat keluar. Song Li yang, jangan kau kira aku takut kepadamu. Kalau kau menghendaki pertempuran, aku tiatau gulikai tidak akan mundur. Song Li yang juga marah sekali. Ia mengejar dan melompat pula keluar sehingga kedua orang tua tinggi besar itu telah berhadapan di halaman toko. Sementara itu, pelayan toko yang melihat betapa majikan muda mereka hendak di bawah lari orang, segera berlari-lari ke dalam dan mengabarkan hal ini kepada Bue Eng Nyonya muda ini dengan marah lalu mencabut sepasang pedangnya, senjata yang istimewa ia pelajari dengan baik, lalu berlari keluar. Ia melihat suaminya berdiri dengan muka pucat dan melihat ayahnya sedang menghadapi seorang laki-laki tinggi besar yang tersenyum-senyum. Li Kai, kata Song Li yang dengan muka marah. Dahulu aku pernah mendengar namamu yang dipuji-puji sebagai seorang perampok gagah perkasa dan budiman. Tidak taunya kau hanya seorang penculik rendah belaka. Kalau kau memang seorang gagah perkasa, ceritakanlah dahulu duduknya perkara mengapa kau hendak menculik mantuku. Li Kai tidak mau membuka rahasia anak angkatnya, karena hal itu hanya akan mendatangkan cemar dan hinaan dari pihak mertua Housin maka ia hanya menjawab. Kau tak perlu tahu, aku tidak pernah mempunyai urusan dan permusuhan dengan kau. Aku datang hanya karena urusanku dengan Liu Housin. Ia harus ikut denganku dan siapapun yang akan menghalangi kehendakku ini, akan berkenalan dengan kepalan dan golokku. Bagus, hendakku lihat sampai di mana kepandayanmu maka kau menjadi sesombong ini. Kata Song Liang sambil bersiap-siap untuk menyerang. Akan tetapi, pada saat itu tiba-tiba terdengar bentakan merdu. Bangsa terendah, kau berani hendak menculik suamiku? Berbareng dengan bentakan itu, berkelebat bayangan hijau dan cepat Li Kai mengelap ketika ia melihat dua buah sinar pedang menyerangnya dengan cepat. Bui Eeng, jangan! Seru Song Liang yang maklum bahwa puterinya itu bukanlah lawan Li Kai dan bahwa keadaan Bui Eeng pada waktu itu tidak mengijankan nyonya muda itu membuat gerakan pertempuran. Sementara itu, ketika mendengar bentakan Bui Eeng, Li Kai memandang tajam dan ia melihat seorang nyonya muda yang cantik jelita dalam keadaan sudah mengandung berdiri di depannya dengan siang kiam, sepasang pedang, di tangan. Perihatinya melihat hal ini. Ah! Kau tentu istri Housin yang tidak setia itu. Ia menghela nafas. Dan kau sudah mengandung pula. Aku tidak mau melawanmu, To Aniu. Kau masuk dan beristirahatlah. Aku hanya hendak meminjam suamimu sebentar saja. Jahanam jangan banyak mulut. Seng Liang membenta dan segera menyerang dengan pukulan tangan kanan ke arah lambung lawannya. Pukulan ini keras sekali dan melihat lawannya menggunakan serangan dengan gerakan Bek, Wan Hyanto, lutung putih persembahkan buah, Li Kai cepat membuat gerakan Lohbe, gerakan Membalik, kemudian membalas dengan serangan dari ilmu silatnya yang lihai. Yakni ilmu silat Saka Kun Huat, ilmu silat segitiga. Seng Liang adalah seorang panglima tua yang memiliki ilmu silat tinggi, karena ia adalah murid dari perguruan silat Tai Kek Pai, dan di samping ilmu kepandainya yang tinggi, ia pun telah mempunyai pengalaman luas dalam pertempuran besar. Akan tetapi, menghadapi sepak terjang lihai yang mempergunakan ilmu silat segitiga ini, ia terdesak juga. Pertempuran berjalan sengit dan sungguhpun kedua orang tua itu tidak bergerak cepat, namun setiap gerakan kaki tangan mendatangkan angin yang kuat sekali. Bue Eng tidak berani membantu ayahnya karena ia maklum akan ketinggian hati ayahnya yang memegang aturan keras dan junjung tinggi keadilan pertempuran. Ayahnya takkan sulit mengeroyok, walaupun lawannya pandai dan berbahaya. Lagi pula, Bue Eng maklum dari gerakan orang tinggi besar yang hendak menculik suaminya itu, bahwa kepandainya masih kalah jauh dan biarpun ia mempergunakan sepasang pedang, agaknya ia takkan kuat menghadapi sambaran angin pukulan yang demikian dasyat. Sementara itu Hong Sin masih berdiri dengan dada berdebar kalut. Ia tidak takut kepada Li Kai, tidak mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri. Yang membuat ia gelisah dan membuat tubuhnya gemetar adalah disebutnya nama Suilan tadi. Ketika Bue Eng mendekatinya dengan sikap seakan-akan hendak melindungi suaminya itu, Hong Sin memegang tangan Bue Eng dan nyonya muda ini merasa heran karena telapak tangan suaminya terasa amat dingin. Jangan takut. Ia menghibur, akan tetapi ketika ia melihat jalannya pertempuran, ia merasa gelisah juga. Ternyata bahwa ilmu silat Saka Kun Huat dari Li Kai itu benar-benar hebat sekali. Serangan tangan dan kaki datang bertubi-tubi, menyerang dari tiga sudut, dan perlahan akan tetapi tentu Song Liang mulai terdesak mundur. Song Liang juga maklum bahwa kalau dilanjutkan, akhirnya ia akan kalah. Tiba-tiba ia mempercepat gerakannya dan dengan nekat ia membalas dengan serangan-serangan mematikan. Ia mengerahkan tenaga Lue Kang pada kedua tangannya dan menyerang dengan pukulan Chiyo Tu Tian Kang, batu meledak langit gempar, yang datangnya bertubi-tubi. Setiap pukulan mengandung tenaga yang luar biasa besarnya karena ia telah mengerahkan ilmu pengerahan tenaga yang disebut Lui Kong Chiang, tangan geledek. Song Liang menyerang tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri dan terang bahwa ia hendak mengadu jiwa. Ketika Lui Kang cepat mengelak mundur, Song Liang mengeluarkan senjatanya yang lihai, yakini sabuknya yang terbuat daripada perak. Ikat pinggang ini merupakan rantai yang panjangnya kira-kira lima kaki dan dapat bergerak cepat. Orang Shili, kalau kau hendak melanjutkan maksudmu yang jahat, terpaksa aku melayani dengan senjata. Ha, ha, ha. Ternyata kau cukup gagah akan tetapi jangan kira bahwa rantai itu membuat aku jerih. Niatku sudah tetap, Hong Xin harus ikut dengan aku. Sambil berkata demikian, Li Kai mencabut gelok yang terselip pada punggungnya. Tiat Togu. Selama masih ada aku, jangan harap kau akan dapat berlaku kurang ajar terhadap mantuku. Teriak Song Liang sambil memutar ikat pinggangnya. Gahu, ayah mertua, tunggu dulu. Tiba-tiba Hong Xin berseru sambil berlari menghampiri. Biarkan, biarkan aku ikut dengan dia. Tau-tau Bwe Eng sudah berdiri di sebelahnya dan nyonya muda ini memegang tangan suaminya. Kau kenapakah? Siapakah dia ini dan mengapa pula kau mau ikut dengan dia? Song Liang juga memandang kepada Hong Xin dan berkata dengan suara keren. Hian Sai, Mantu, sebetulnya apakah yang terjadi? Siapakah orang yang bernama Su Wilan? Apa hubungannya dengan kau? Li Kai tertawa bergelak. Nah, biarlah kalian mendengar sendiri penuturannya. Dengan perihati Hong Xin memandang istrinya dan kemudian ia bercerita dengan suara perlahan. Sesungguhnya, Su Wilan adalah pelayan dari ayahku, dan, sebelum terjadi peperangan, aku dan Su Wilan telah saling menyinta, sesungguhnya sebelum bertemu dengan kau, Bwe Eng. Aku. Aku telah bersumpah untuk hidup bersama Su Wilan. Ayah dan ibu tidak setuju, Su Wilan ku bawa keluar dari rumah, ku titipkan pada seorang bekas pelayan, maksudku hendak pergi bersama, kemudian datang perang dan dalam keadaan kacau balok itu. Su Wilan lenyap entah kemana, rumah yang ditinggalinya terbakar. Kemudian, aku melihat betapa rumah ayah pun terbakar dan semua keluarga ku musnah. Lalu aku bertemu dengan Gahu dan dibawa ke sini. Kukira Su Wilan telah meninggal dunia, dan sekarang, sekarang, Long Hiong, orang tua gagah, ini datang mengajakku kepada Su Wilan. Pucatlah muka Bwe Eng mendengar ini dan dua titik air mata melompat keluar dari matanya. Melihat wajah istrinya, Hou Sin cepat menyambung. Percayalah, Bwe Eng, sungguh aku mencintaimu dan kaulah istriku. Aku tidak memikirkan Su Wilan lagi selama ini, ku kira ia telah tewas. Sekarang, biarkan aku pergi kepadanya untuk menerangkan bahwa kini tak mungkin aku menjadi suaminya. Bangsat tak berbudi. Seru Likai marah. Kau mau menyianyikan anakku begitu saja? Tidak kau harus ikut sekarang juga. Ia melompat ke depan hendak menyambar tangan Hou Sin, akan tetapi tiba-tiba Bwe Eng menyerangnya dengan pedang di tangan. Likai menggerakkan goloknya dan terang. Kedua pedang di tangannya muda itu terlempar jauh. Kau hanya istri kedua. Bentak Likai. Ketahuilah bahwa Su Wilan anakku itu pun telah mengandung, bahkan sudah hampir melahirkan. Anak itu adalah anak Hou Sin. Mendengar ini, makin pucat wajah Bwe Eng dan kalau Hou Sin tidak cepat memeluknya, tentu ia telah roboh di atas tanah. Ia pingsan dalam pelukan Hou Sin. Orang Shili, jangan kau memaksa dan memikin kacau rumah tangga kami. Song Liang berteriak sambil melangkah maju. Akan tetapi Likai sudah marah sekali dan ia lalu menggerakkan goloknya menyerang yang ditangkis oleh Song Liang. Dua orang tua ini bertempur lagi dengan hebatnya, lebih hebat daripada tadi. Rantai perak di tangan Song Liang benar-benar lihai, akan tetapi menghadapi golok di tangan Likai, ia menemui tandingan berat. Baru saja pertempuran berjalan 20 jurus, Song Liang berteriak kesakitan dan terpaksa ia melepaskan rantainya dengan tangan kanan terluka oleh golok dan mengalirkan darah. Likai tertawa bergelak lagi dan kini ia menubruk maju ke arah Hou Sin yang masih sibuk berusaha menyadarkan istrinya yang pingsan. Kau ikut dengan aku. Seru Likai sambil memegang pundak Hou Sin. Pegangan ini disertai tekanan pada jalan darah Hou Sin sehingga orang muda ini tiba-tiba merasa tubuhnya lemas tak berdaya lagi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar seruan perlahan. Siancai, Siancai. Manusia kasar dari manakah berani berlaku sewenang-wenang? Likai merasa terkejut sekali ketika merasa betapa angin pukulan yang hebat telah membuat pundaknya tergetar. Ia maklum bahwa ada lawan lihai sekali sedang menyerang jalan darah di bagian pundaknya, maka cepat ia menggulingkan tubuh dan menghindarkan diri dari serangan itu. Ketika ia melompat bangun, ia melihat bahwa serangan tadi dilakukan oleh seorang tokoh, pendeta perempuan, yang memegang sebuah hutim, kebutan dewa, bermulu putih. Pendeta perempuan itu, sudah tua, sedikitnya berusia 50 tahun, rambutnya telah berwarna 2, akan tetapi mukanya masih nampak nyata bahwa dahulunya ia tentu seorang wanita cantik. Wajahnya amat ramah dan senyum manis selalu menghias mulutnya. Ketika Song Liang melihat tokoh ini, ia pun terkejut dan cepat menjatuhkan diri berlutut dan menyebut. Siankou? Teocu Song Liang mohon maaf tak dapat menyambut kedatangan Siankou sebagaimana mestinya. Kisu, orang gagah, jangan terlalu sungkan. Ada urusan apakah maka orang kasar ini hendak mengganggu mu? Sebelum Song Liang menjawab, Li Kai telah maju dan membentak. Kau adalah seorang pertapa, mengapa bersikap tidak adil dan jail? Tokoh itu tersenyum sabar. Bagaimana kau menganggap ini, aku, tidak adil? Sebelum mengetahui duduknya perkara, datang-datang kau telah menyerangku dan memelah sepihak. Apakah ini adil namanya? Hektometer, biarpun kau kasar dan jujur, akan tetapi kau bodoh. Pini tidak menyerangmu, hanya berusaha agar supaya kau tidak mengganggu anak muda itu. Kalau Pini menyerang, apakah kau masih akan dapat berdiri dan bicara? Tokoh sombong. Apakah kau kira aku Tiatou Gulikai mudah direbohkan begitu saja? Tokoh itu memperlebar senyumnya dan mengangguk-angguk. Aha, tidak tahunya kaukah yang bernama Tiatou Gulikai? Pantas, pantas. Pernah Pini mendengar tentang kekasaranmu. Sesungguhnya, kau pun terhitung orang segolongan, mengapa kau melakukan perbuatan mengganggu Song Kisu? Kau siapakah dan peduli apakah kau akan urusanku? Tanya Likai yang masih marah sekali. Pini bernama Oe I Lian Niang Niang dari Cien Lingsan. Likai terkejut, karena ia pernah mendengar tentang tiga tokoh persilatan yang telah dianggap menduduki tempat tertinggi di antara tokoh-tokoh lain, yakni yang disebut Sam Lian Sian Li atau tiga Dewi Teratai dari Bukit Cien Lingsan di Provinsi Sensi. Dan menurut pendengarannya mereka itu bernama Buk Lian Niang Niang, Ang Lian Niang Niang dan Oe I Lian Niang Niang. Jadi yang berhadapan dengan dia ini adalah tokoh termuda daripada ketiga Dewi itu. Akan tetapi Likai adalah seorang gagah yang tak pernah mengenal artinya takut. Ia menggerak-gerakan goloknya dan berkata dengan keras. Hektometer, Oe I Lian Niang Niang jauh-jauh turun dari gunung Cien Lingsan, apakah hanya hendak menghina aku yang lebih muda? Bukan begitu, Li Sichu. Pini tidak sekali-kali menghina orang lain. Akan tetapi Pini yang kebetulan lewat di sini, dan melihat keributan di sini, maka tak dapat tiada Pini harus memisah. Sebenarnya, apakah yang terjadi? Aku tidak perlu memberitahukan urusanku kepada orang lain. Jawab Likai. Oe I Lian Niang Niang tetap bersabar, lalu berpaling kepada Song Liang dan bertanya. Sung Kisu, sesungguhnya apakah yang telah terjadi? Siankou, Likai ini dengan kekerasan dan secara memaksa hendak membawa pergi menantu. Teocu. Tokou itu mengerutkan kening dan memandang kepada Likai lalu bertanya. Li Sichu, sungguh aneh sekali terdengarnya keterangan Song Kisu ini. Mengapakah kau hendak membawa pergi anak mantu orang? Oe I Lian Niang Niang, ku harap kau orang tua jangan ikut-ikut mencampuri urusan pribadi ini. Betapapun juga sudah menjadi niatku untuk membawa Housin ini pergi bersamaku. Kalau kau hendak menghalangi jangan kira bahwa aku Likai takut kepadamu. Li Sichu. Kata Tokou itu tak senang sungguhpun ia masih tersenyum. Orang yang tidak mau menuturkan alasan perbuatannya, tentulah berada di pihak salah, maka terpaksa pini melarang kau mempergunakan kekerasan mengandalkan kepandayanmu. Bagus, rasakan Goloku. Seru Likai yang segera menyerang hebat dengan Golokya. Likai sebetulnya adalah murid seorang Hwasiok, pendeta Buddha, bernama Lemkong Hwasiok, seorang tokoh Thayliang Pai, yakni perguruan silat yang berpusat di gunung Thayliang di Provinsi Secuan. Ilmu Goloknya adalah cabang dari ilmu Golok Syaulim Pai yang telah banyak berubah, maka kehebatannya juga luar biasa. Ditambah pula dengan tenaga luakangnya yang sudah tinggi, maka gerakan Goloknya demikian cepat sehingga yang nampak hanya segulung sinar putih saja menyambar-nyambar. Akan tetapi, begitu Oe Ilian Niang-Niang mengangkat Hutim putih di tangannya, Likai berseru karena terkejut dan heran, karena entah bagaimana, bulu Hutim itu telah melibat Goloknya dan betapapun ia membetot, Goloknya tak dapat terlepas dari Hutim itu. Ia merasa heran sekali dan menyangka bahwa Toko Oe itu tentu memergunakan ilmu sihir, maka sambil membentak marah ia memukul dengan tangan kirinya ke arah pundak kanan Toko Oe itu. Toko Oe Siluman, rasakan pukulanku. Pukulan ini hebat sekali dan kalau mengenai sasarannya, tentu pundak Toko Oe itu akan remuk tulangnya, atau setidaknya ia tentu terpaksa akan melepaskan libatan Hutimnya. Benar saja, Oe Ilian Niang Niang tidak berani menyambut pukulan ini dan secepat kilat ia menarik kembali kebutannya dan mengelak dari pukulan lawan. Akan tetapi ia tidak hanya mengelak biasa saja karena segera disusul dengan pukulan tangan kiri yang menyampok ke arah jalan darah di leher likai. Si kerbau kepala besi terkejut sekali dan cepat ia melompat mundur menghindarkan diri dari serangan ini. Akan tetapi baru saja kakinya menginjak tanah, tiba-tiba tubuh Toko Oe itu berkelebat cepat dan kebutannya berkelebat, digerak-gerakan di depan muka likai yang menjadi pening dan tak dapat menjaga pula ketika ujung kebutan itu bergerak secepat anak panah meluncur dan menotok tulang pundaknya. Krek! Ketika ujung hutim yang berbulu lemas itu menotok, bulu pundak hutim itu berubah menjadi sedemikian kerasnya seperti tongkat baja dan sambungan tulang pundak likai terlepas. Likai meringis kesakitan dan tentu saja ia tak dapat melawan terus. Terima kasih, Oe Ilian Niang-Niang, aku telah mendapat pelajaranmu. Lain kali kita bertemu pula. Katanya dan ia segera melompas sambil menggunakan tangan kiri memegangi pundak. Melihat betapa likai yang tulang pundaknya telah terlepas sambungannya itu masih kuat memegangi goloknya dan pergi tanpa mengeluh sedikit pun juga, Oe Ilian Niang-Niang tergerak hatinya karena kagum dan kasihan. Li Si Chu, tunggu dulu pini menyambung kembali tulang pundakmu. Akan tetapi, tanpa menengok Likai berkata, Terima kasih, aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Dan berlarilah ia makin cepat, meninggalkan tempat itu dengan muka merah. Oe Ilian Niang-Niang menggeleng kepalanya dan berkali-kali menarik napas. Aha, sayang. Ia seorang yang gagah dan jujur. Sayang ia keras hati sekali. Luka di tangan Song Liang tidak parah dan mereka lalu masuk ke dalam rumah. Oe Ilian Niang sudah siuman kembali dan kini Nyonya muda ini menangis sedih. Di dalam kamar mereka, Hou Sin berlutut minta ampun kepada istrinya. Oe Ilian, kau ampunkanlah aku, aku dulu tidak menceritakan hal ini kepadamu, karena aku khawatir kalau-kalau kau marah dan berduka. Sesungguhnya, hal ini telah lama lewat dan, dan aku hanya menyintakan seorang. Percayalah kepadaku. Dengan merengut W.E. yang menjawab, aku tidak peduli kau menceritakan hal itu kepadaku atau tidak, juga tidak peduli kau menyintanya atau tidak akan. Tetapi, tidak dengarkah kau tadi bahwa Suilan telah mengandung? Kau tidak tahu perasaan seorang wanita. Bagaimana rasanya seorang wanita yang dipermainkan kemudian ditinggal pergi setelah mengandung? Kau laki-laki enak saja bermain cinta tanpa khawatir akan mendapat kesukaran. Hektometer, kalau aku menjadi Suilan dipermainkan seperti itu, akan ku cari laki-laki yang mempermainkan aku dan akan ku bunuh dia. Aku ku penggal lehernya, akan ku belah dadanya, ku keluarkan hatinya. W.E. Eng. Housin menjerit sambil menutupi mukanya. Kasihanilah aku, W.E. Eng. Jangan kau menginjak-injak hatiku yang telah wancur. Apa kau kira aku seorang laki-laki yang demikian rendah dan tak bertanggung jawab? Sudah ku katakan tadi, bahwa tadinya aku tidak bermaksud meninggalkan Suilan. Kalau tidak terjadi penyerbuan musuh ke dalam kota raja, tentu takkan terjadi hal ini, mungkin aku takkan bertemu dengankah selama hidupku. Akan tetapi, keadaan sudah begini. Istriku, kasihanilah aku dan berilah nasihat, apakah yang harus kulakukan? W.E. Eng tak dapat menjawab dan ia dapat memahami keadaan suaminya. Aku akan menyuruh orang mencari Suilan. Katanya dengan suara tetap. Kasihan dia. Sementara itu, di ruang depan, Seng Liang menyambut O.E. Ilian Niang-Niang. Mereka bercakap-cakap tentang keadaan negara yang kini terjajah oleh bangsa Manchu. Seng Kisu. Kata O.E. Ilian Niang-Niang. Kedatangan pini ini sesungguhnya mempunyai maksud. Orang-orang gagah di daerah selatan mulai mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Manchu. Di mana-mana kawan-kawan kita mengadakan penyerbuan dan berusaha mengusir musuh yang menjajah. Tenaga kita cukup banyak, hanya sayang tenaga pimpinan amat kurang. Dalam pertempuran besar, tidak hanya dapat mengandalkan kepada kepandaian silat perseorangan, harus ada ahlinya yang dapat mengatur barisan dan menghadapi musuh dengan teratur sehingga pihak kita dapat melakukan perlawanan sebaik mungkin. Oleh karena itu, pini yang meninjau di daerah selatan, walaupun pini sudah terlalu tua dan sudah mencuci tangan untuk ikut mencampuri usaha para pejuang itu, namun melihat kekurangan akan tenaga pimpinan ini, membuat pini merasa tak tega. Pini teringat bahwa kisu adalah seorang bekas panglima besar yang banyak pengalaman dan dalam hal ilmu peperangan, kepandaian kisu jauh lebih tinggi daripada para pemimpin yang ada. Maka, apabila kisu tidak berkeberatan masih mempunyai semangat cinta tanah air, pini atas nama semua pejuang mengharap bantuanmu untuk memimpin para pejuang di daerah selatan sepanjang sungai Huai. Tergeraklah hati Song Liang mendengar ucapan ini. Setelah berpikir beberapa lamanya, ia menjawab dengan suara tetap. Baik, Siankou. Teocu menerima tugas ini, akan tetapi Teocu sebaliknya mohon pertolongan Siankou. Oe Ilian Niang Niang tersenyum girang dan menjawab. Pertolongan apakah, kisu? Sebagaimana Siankou menyaksikan sendiri tadi, tanpa alasan likai telah memusuhi kami dan terus terang saja, Teocu tidak dapat mengalahkannya. Apabila kalau Teocu sudah pergi, bagaimana kalau dia datang kembali dan mengacau rumah tangga anak Teocu? Di dalam rumah Teocu, yang mempunyai sedikit kepandaian hanya Bue Eng seorang, akan tetapi sekarang ia berada dalam keadaan mengandung. Oleh karena itu, Teocu mau pergi membantu perjuangan melawan musuh, asal saja Siankou sudi menjaga keselamatan Bue Eng dan suaminya sampai anak yang dikandungnya terlahir dengan selamat. Kemudian Siankou menurunkan beberapa kepandaian silat kepada Bue Eng yang kiranya dapat dipergunakan untuk menghadapi likai. Oe Ilian Niang Niang mengangguk-angguk. Baiklah, Pini juga tidak mempunyai urusan sesuatu. Akan Pini lakukan permintaanmu itu. Demikianlah, dua hari kemudian setelah mendapat petunjuk dari Oe Ilian Niang Niang ke mana ia harus menggabungkan diri dengan para pejuang, berangkatlah Song Liang menunggang kuda. Oe Ilian Niang Niang tinggal di rumah itu dan Hou Xin melanjutkan perdagangan mertuanya seperti biasa. Hatinya merasa aman dan tenteram karena dengan adanya Toko Oe itu di situ, ia tak perlu takut kepada siapapun juga. Akan tetapi semenjak terjadi peristiwa itu, lenyaplah kegembiraannya. Ia seringkali duduk melamun dan terbayanglah wajah Suilan di depan matanya. Dwe Eng kini bersikap dingin saja kepadanya dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bercakap-cakap bersama Toko Oe itu, mempelajari teori-teori ilmu silat tinggi. Mulai menyesalah hati Hou Xin mengingat akan semua perbuatannya di masa lampau. Tak pernah disangkanya bahwa dulu ketika imannya lemah dan runtuh menghadapi nafsu hatinya, kini mendatangkan malapetaka besar dan mendatangkan kesedihan yang tak dapat dihibur lagi, kerusakan yang tak dapat diperbaiki lagi. Ia merasa menyesal mengapa ia dahulu tidak mempelajari ilmu silat, kalau ia memiliki kepandayan tinggi, tentu sekarang ia telah ikut pergi bersama ayah mertuanya untuk mengabdikan jiwaraganya kepada tanah air, ikut berjuang mengusir penjajah. Luka di pundak likai masih terasa ringan apabila dibandingkan dengan luka hatinya. Kekalahannya terhadap Poelian niang-niang tidak membuatnya sakit hati, karena ia maklum bahwa kepandayan Toko Oe itu masih jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri. Kepandayan Toko Oe itu masih beberapa tingkat lebih tinggi daripada kepandayannya. Yang membuat ia merasa perih di dalam hatinya adalah kenyataan bahwa Hau Sin telah menikah dan bahkan telah hampir mempunyai anak. Alangkah akan kecewanya dan hancurnya perasaan anak angkatnya. Karena memikirkan suwilan inilah yang membuatnya merasa begitu berkasihan sehingga menyakitkan hatinya. Luka pada pundaknya masih mudah disembuhkan. Sebagai seorang ahli silat, tentu saja ia tahu kera bagaimana harus mengobati pundaknya. Akan tetapi memikirkan keadaan suwilan benar-benar membingungkan hatinya dan ia tidak tahu bagaimana harus menceritakan kepada anak angkatnya itu tentang Hau Sin. Dengan susah payah ia telah mencari Hau Sin dalam perjalanan hampir dua bulan lamanya. Dan setelah bertemu, ternyata tidak saja perjalanannya itu sia-sia belaka, bahkan ia mendapat luka. Ia teringat bahwa waktu itu telah tiba masanya suwilan melahirkan. Maka setelah mengobati pundaknya, ia segera mempercepat perjalanannya menuju pulang ke An Sien Kuan. Ketika ia tiba di rumah, suwilan menyambutnya dengan girang nyonya muda ini sudah merasa bahwa tak lama lagi ia tentu akan melahirkan dan tidak adanya ayah angkatnya membuat hatinya amat gelisah. Selama ini ia telah menanggung derita yang bukan main hebatnya, dan sungguhpun pada lahirnya, ia nampak sehat dan gembira apabila bercakap-cakap dengan ayah angkatnya, namun sesungguhnya hatinya selalu berdarah dan luka di hatinya kambuh pula apabila ia teringat akan Hau Sin. Ayah, bagaimana? Apakah ayah bertemu dengan dia? Tanyanya segera setelah ayah angkatnya duduk dan minum air teh. Li Kai menghela napas panjang dan menggeleng-geleng kepala. Tidak, tidak bertemu. Katanya singkat. Ia segera menundukkan mukanya ketika melihat betapa kecewa wajah suwilan ketika mendengar keterang ini. Dan semenjak saat itu, Li Kai selalu duduk termenung. Ia adalah seorang jujur dan berat sekali hatinya menyimpan rahasia pertemuannya dengan Hau Sin. Kalau saja ia tidak ingat bahwa suwilan sudah mengandung tua dan amat berbahaya menyampaikan berita tentang keadaan Hau Sin itu, tentu ia telah menceritakan dengan sebenarnya. Sebaliknya, suwilan adalah seorang wanita yang cerdik dan ia dapat menduga bahwa tentu ayah angkatnya menyembunyikan sesuatu. Tidak terlepas dari pandang matanya akan perubahan pada sikap Li Kai. Maka berkali-kali ia bertanya dan ayah angkatnya hanya menjawab dengan gelengan kepala dan berkata singkat. Tidak bertemu, tidak bertemu. Tibalah saatnya suwilan hendak melahirkan. Li Kai nampak gugup dan bingung sekali. Seorang bidan setengah dipondong dan diseretnya pulang untuk membantu anak angkatnya, dan kemudian ia berjalan mondar-mandir di depan rumah bagaikan seorang gila. Hatinya berdebar-debar, dan ia merasa bingung, gelisah dan takut. Sungguh nampak lucu dan aneh melihat Li Kai, jago kawakan yang menghadapi lawan berpuluh orang masih dapat tersenyum-senyum itu, kini menghadapi anak angkatnya yang hendak melahirkan, nampak begitu pucat, gugup dan terkenanglah ia kembali kepada masa lalu, di waktu istrinya akan melahirkan anaknya. Karena dulu pun seperti itulah keadaannya. Tiba-tiba pintu terbuka dari dalam dan hampir saja Li Kai melompat karena kaget. Ia segera memegang lengan tangan bidan tua itu dan bertanya. Bagaimana? Mengapa kau keluar? Mengapa aku tidak mendengar tangisnya? Li Kai merasa malu sendiri karena suaranya gemetar. Sukar sekali. Bidan tua itu menggeleng-geleng kepalanya. Perasaan dan hatinya amat terganggu, ia menyebut-nyebut nama Hong Xin dan agaknya amat bersedih hati sehingga ia tidak mempunyai tenaga lagi untuk membantu terlahirnya bayi. Aku khawatir sekali, kau lekaslah berusaha, berilah nasihat kepadanya agar supaya ia jangan berduka. Mereka masuk ke dalam kamar di mana suilan rebah telentang di atas pembaringan. Seluruh tubuhnya sampai ke lehernya tertutup dengan sehelai selimut. Melihat wajah yang amat pucat bagaikan mayat itu, dengan mulut terbuka menahan sakit, metodi meramkan dan peluh membasahi seluruh mukanya, leikai terkejut sekali dan ia cepat berlutut di dekat pembaringan. Engji! Anaku! Kuatkanlah, nak, kuatkan tubuhmu dan tenangkan hatimu, jangan memikirkan apa-apa. Suwilan membuka matanya, menengok perlahan dan senyum tipis membayang pada bibirnya. Rasa kasihan yang amat besar terhadap orang tua ini memenuhi hatinya. Ia maklum bahwa leikai amat menyinta puterinya yang telah meninggalkannya itu, dan sudah beberapa kali, seperti baru saja didengarnya tadi, leikai seringkali keliru meyebutnya seringkali memanggilnya Engji, anak Eng, agaknya lupa bahwa dia bukan lieng. Ia tahu bahwa kalau ada lieng di situ, belum tentu leikai akan sayang kepadanya. Ia hanya menjadi pengganti lieng dan di dalam hati orang tua itu hanya lieng saja yang dicinta dan disayangnya sebagai anak tunggalnya. Ayah! Katanya lemah. Kau tolonglah aku, ayah! Menurut Bidan, aku terlalu berduka dan tak dapat memusatkan perhatian dan pikiran kepada anak yang akan terlahir. Memang aku selalu memikirkan keadaan Housin, ayah, katakanlah terus terang di mana ia berada dan bagaimana keadaannya. Kalau aku sudah mengetahuinya, agaknya aku akan dapat melenyapkan bayangannya yang mengganggu. Likai menggigit bibirnya, kemudian ia memberi isarat kepada Bidan itu untuk keluar sebentar. Bidan itu menurut dan bertindak keluar, duduk di luar pintu kamar, siap menanti panggilan. Sesungguhnya, anakku. Katanya sambil memegang pergelangan tangan Suwilan. Sesungguhnya aku telah bertemu dengan Liu Khousin. Suwilan memandangnya tajam. Tentu ia telah menikah ayah. Likai mengangguk, tak kuasa menjawab. Dengan Song Xio Chia Putri Panglima itu, kembali Likai mengangguk. Istrinya juga sudah mengandung. Hanya demikian saja ia dapat berkata. Tiba-tiba terdengar Suwilan tertawa nyaring dan Likai merasa betapa bulu tengkuknya berdiri dan tubuhnya menjadi dingin. Ia seakan-akan melihat mayat tertawa dan dengan melongo ia memandang kepada Suwilan. Ha, 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 bagus, bagus, kau bagaikan kumbang yang menghisap madu kembang. Setelah madu habis, kau terbang melayang mencari kembang lain. Ha, 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 hausin aku yang bodoh, aku yang dungu. Yatim Piatu Hinagina, seorang pelayan mengharapkan majikan muda. Dan aku selalu mengenangmu, merindukanmu, mengharap kedatanganmu, dan kau. Kau, bersenang-senang dengan seorang putri cantik yang lebih tepat menjadi istrimu. Kembali ia tertawa dan tiba-tiba ia menangis sedih. Suwilan. Suwilan, akan kubunuh hausin si keparat itu. Akanku bunuh dia, ku cekik leharnya. Aku bersumpah. Ayah diam. Jangan kau berkata demikian. Jangan kau mengganggunya, aku takkan rela kau mengganggu dia yang sudah hidup bahagia. Jangan. Aku tidak berduka lagi, mengapa aku harus berduka. Tidak ada yang mengganggu hatiku lagi, aku bebas kini. Bebas daripada rasa rindu, bebas dari mengharap-harap. Ah, aku kuat melahirkan, mengapa tidak-tidak ada yang kuhawatirkan lagi. Ayah, kau keluarlah dan panggil bidan itu. Dengan menahan air mata, likai melangkah keluar dan tak lama kemudian, setelah bidan itu masuk ke dalam kamar, terdengarlah suara yang amat gaduh di dalam kamar itu. Suara jerit bercampur bidan tercampur dengan suara tangis bayi dan suara keluhan suwilan. Tangis bayi itu keras sekali dan likai berjingkrak-jingkrak di luar kamar. Tangis itu bagaikan nyanyian yang amat merdu, akan tetapi kadang-kadang berubah bagaikan pisau yang menusuk-nusuk hatinya. Ia dikejutkan oleh pekek bidan itu. Lipiawosu. Lipiawosu. Lekas tolong. Aha, bagaimana ini? Lekai terkejut dan melompat, menerjang masuk dari pintu. Dan apa yang dilihatnya di dalam kamar, di atas pembaringan itu hampir membuatnya roboh pingsan. Lekai adalah seorang yang sudah kenyang akan pertempuran hebat dan darah bukanlah pemandangan yang aneh atau mengerikan baginya, akan tetapi ketika ia melihat betapa darah merah mengucur keluar dari leher suwilan, ia merasa ngeri dan terkejut sekali. Ia menubruk ke pinggir pembaringan, tidak memperdulikan akan pakaian dan tangannya yang terkena darah. Ia memegang pundak anak angkatnya, melihat betapa di dekat leher anaknya telah menggeletak sebuah gunting yang berlepotan darah. Engji Suwilan. Jeritnya gagap. Kau, kau kenapakah? Ya Tuhan yang Maha Agung. Orang gagah yang sudah hampir lupakan nama Tuhan ini kini menyebut nama Tian dengan sepenuh hatinya. Mengapa kau lakukan ini, Suwilan? Mengapa? Ia menggoyang-goyang pundak anak angkatnya yang sudah lemas dan pucat sekali itu, sedangkan bidan itu, kini dibantu oleh pelayan rumah tangga yang juga berlari memasuki kamar, sambil menangis merawat bayi yang baru dilahirkan itu. Suwilan ternyata telah membunuh diri dengan menggunakan gunting yang disediakan untuk memotong pusar bayi. Begitu bayi itu lahir, ia lalu mengaut gunting dan ditusukan kepada lehernya sendiri. Kini, mendengar jeritan Li Kai, nyawanya yang sudah melayang keluar itu seakan-akan kembali ke dalam tubuhnya. Ia membuka kedua matanya perlahan-lahan, dan bibirnya bergerak mengeluarkan bisikan. Li Kai harus mendekatkan telinganya ke mulut Suwilan untuk dapat menangkap kata-katanya. Ayah! Jangan ganggu Housin! Jangan beritahu anakku! Tentang, tentang aliahnya. Setelah berbisik tubuhnya muda itu menjadi lemah dan napasnya pun berhenti. Li Kai perlahan berdiri, kedua tangannya mengepal, dari sepasang matanya mengalir turun air matu di sepanjang pipinya yang penuh keriput dan cambang. Tanpa disadarinya, tiba-tiba semua rambut di kepalanya telah berubah putih. Telah dua kali ia ditinggalkan anaknya. Ia menarik selimut yang menutupi tubuh Suwilan. Kemudian ia berdiri menatap wajah anak angkatnya itu tanpa bergerak bagaikan patung. Jerit tangis bayi itu menyadarkannya dan ia menengok ke belakang. Kini pelayan itu mendekat dan ketika melihat bahwa Suwilan telah meninggal dunia, menjerit dan menangislah dia. Diam kau! Bentak Li Kai dengan kerasnya sehingga pelayan itu terkejut dan diam seketika itu juga. Akan tetapi, masih ada yang menangis yakni bayi itu tangisnya bukan main kerasnya, seakan-akan ia menangisi ibunya. Bidan itu repot membungkus tubuh kecil itu dengan kain dan berusaha mendiamkannya, akan tetapi anak itu bahkan menangis makin keras. Suara tangis itu mengiris iris jantung Li Kai. Diam! Diam kau! Bentaknya sambil memandang kepada bayi itu dengan meti merah. Bidan dan pelayan itu terkejut dan takut kalau-kalau Li Kai akan merampas dan membanting bayi itu. Bidan itu berusaha sedapat mungkin, akan tetapi seng bayi seakan-akan tidak takut kepada bentakan Li Kai dan menangis makin keras, bagaikan menantang. Diam! Tutup mulutmu! Li Kai membentak lagi dan kemudian ia menjambak-jambak rambutnya sendiri sehingga ada beberapa genggaman rambut yang jebol, lalu ia berlari keluar dari kamar sambil masih berteriak-teriak. Diam! Diam! Sampai di dalam kamarnya sendiri Li Kai melemparkan tubuh di atas pembaringan dan rebah menelungkup dengan perasaan wancur. Setelah bangsa Manchu berhasil menggulingkan pemerintah Habeng Tiau yang lebih dulu jatuh ke dalam tangan para pemberontak petani, perlawanan dari rakyat terjadi di mana-mana. Bukan merupakan pekerjaan mudah bagi bangsa Manchu untuk menguasai daerah Tiongkok seluruhnya. Di mana saja mereka berada, mereka menghadapi perlawanan dari para patriot Tiongkok yang berusaha mengusir penjajah ini dari tanah airnya. Sisa-sia barisan kerajaan Bang Tiau bahkan bergabung dengan pasukan-pasukan rakyat untuk mengadakan perlawanan bersama. Orang-orang gagah dari kalangan Keng O dan Li Ok Lim meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaan mereka untuk menggabungkan diri dengan para pejuang. Di Tiongkok selatan terbentuklah kesatuan-kesatuan yang kuat di bawah pimpinan orang-orang gagah yang berjiwa patriot. Si Eko Fa, pemimpin besar yang gagah berani memimpin sisa-sisa tentara Bang Tiau dan barisan rakyat melakukan pertahanan di Yang Chow dan sekitar lembah sungai Yang Che sebelah utara. Akan tetapi, sungguh amat disayangkan bahwa di antara bangsa Tiongkok pun tidak sedikit terdapat penghianat-penghianat dan penjilat-penjilat yang mabok dan silau oleh harta dan kedudukan sehingga mereka ini membantu pergerakan tentara penjajah. Oleh karena itu, balap tentara mancu makin besar dan mendapat bantuan dari manusia-manusia yang rendah budi ini. Karena tentara mancu memang amat kuat, ditambah pula dengan bantuan para penghianat, maka segala usaha perlawanan rakyat dapat dihancurkan oleh penjajah, betapapun hebat perlawanan dari rakyat. Darah mengalir dan membajir di mana-mana. Air sungai Yang Che seakan-akan berubah menjadi darah semua. Pasukan-pasukan mancu melakukan penyembelian, perampokan dan segala macam kekejian terhadap rakyat Tiongkok. Ratusan ribu rakyat dibinasakan secara kejam sekali. Terpaksa pahlawan si Ekova menarik mundur sisa pasukannya ke Yang Chew dan membuat pertahanan mati-matian di tempat ini. Kota diketung musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Peperangan yang luar biasa hebatnya terjadi. Sungguhpun keadaan amat terjepit dan jumlah barisan musuh jauh lebih banyak, namun para pejuang itu tidak mau menyerahkan diri begitu saja. Mereka berperang dan bertahan sampai tujuh hari tujuh malam sebelum menyerah karena kehabisan tenaga dan ransum. Pahlawan si Ekova ditawan, akan tetapi pahlawan patriot yang gagah perkasa ini tidak sudi menyatakan takluk sehingga akhirnya ia dibunuh oleh bangsa mancu. Tewasnya si Ekova sebagai kusuma bangsa tidak meredakan pemberontakan dan perlawan rakyat. Di mana-mana, orang-orang gagah mengikuti jejak pahlawan ini. Bukan main pusingnya bangsa mancu menghadapi perlawanan-perlawanan rakyat ini sehingga pemerintah mancu lalu mengeluarkan peraturan agar semua orang, semua rakyat Tiongkok, yakni orang-orang lelakinya, mencukur rambut kepalanya, meninggalkan bagian atasnya saja yang harus dikucir ke belakang. Peraturan ini diadakan agar supaya para petugas dapat membedakan lawan dan kawan dengan mudah, di samping maksud untuk menghina rakyat Tiongkok dan mendatangkan rasa rendah diri kepada rakyat dan memperlihatkan kekuasaan bangsa mancu. Peraturan ini bukannya melemahkan perlawanan, bahkan sebaliknya merupakan minyak yang disiramkan kepada api yang sedang berkobar. Makin menghebatlah marah rakyat terhadap penjajah dan makin besar pula perlawanan yang mereka lakukan. Setelah bala tentara mancu bergerak sampai di provinsi-provinsi Cekyang dan Hokkien, rakyat di kedua provinsi itu pun bangkit sering tak melakukan perlawanan. Munculah pendekar-pendekar dan pahlawan besar seperti Chang Chang Kung, Chang Wang Yan, dan lain-lain untuk memimpin para pejuang menghadapi penjajah mancu. Perang, perang lagi timbul di mana-mana. Kembali penyembelihan terjadi, darah mengalir dan mayat berserakan. Di antara api peperangan yang berkobar-kobar itu, pada suatu hari nampak seorang laki-laki tua menggendong seorang anak laki-laki berusia 3 tahun lebih melakukan perjalanan dengan amat cepatnya menuju kesecuan. Dia ini bukan lain adalah Tiatou Gu Likai Sikerbau berkepala besi yang meninggalkan tempat tinggalnya di Anshin Kuan yang telah jatuh ke dalam tangan penjajah. Semenjak Suilan meninggal dunia, Likai hidup bersama cucunya, yakni anak yang dilahirkan oleh Suilan. Anak itu adalah anak laki-laki dan diberi nama Li Suan Hong. Teringat akan pesan terakhir dari Suilan agar supaya anaknya jangan diberitahu tentang ayahnya, maka Likai lalu memberi nama keturunan Li kepada anak ini. Likai menyerahkan perawatan dan pemeliharaan anak itu kepada seorang inang pengasuh. Melihat keadaan negara yang kacau balau, di mana-mana terjadi pertempuran-pertempuran antara para pejuang melawan penjajah, tangan pendekar tua ini sudah gatel-gatel untuk mencabut gelok dan menggabungkan diri dengan para pejuang, akan tetapi ia tidak tega meninggalkan cucunya, Li Suan Hong. Setelah Suan Hong berusia tiga tahun lebih dan sudah cukup kuat untuk melakukan perjalanan jauh, maka ia lalu membawa anak itu menuju ke Provinsi Sechuan. Ia hendak menyerahkan cucunya itu kepada suhunya. Lian Kong Hwasyo di Gunung Tai Liang San, agar anak itu dididik menjadi seorang ahli silat yang pandai. Ia sendiri hendak segera menggabungkan diri dengan para pejuang untuk bertempur mengusir penjajah. Dengan ilmu lari cepat kemsinsut, ia melakukan perjalanan cepat sekali dan hatinya berdebar girang setelah ia tiba di kaki bukit Tai Liang San dan mulai mendaki bukit itu telah belasan tahun ia tidak pernah bertemu suhunya. Apakah orang tua itu masih hidup? Bagaimana kalau tempat pertapaan suhunya di sebuah kuil di puncak bukit itu telah kosong? Bagaimana kalau suhunya sudah meninggal dunia? Pikiran ini membuat ia ragu-ragu dan ingin tahu sekali, maka dipercepatlah langkah kakinya sehingga ia mendaki bukit itu bagaikan terbang. Setelah tiba di depan sebuah kuil kecil di puncak bukit, di mana suhunya dulu tinggal, likai berhenti dan berdiri dengan ragu-ragu. Kuil itu nampak sunyi seakan-akan tiada penghuninya, akan tetapi halaman depannya bersih, tanda bahwa setiap hari tentu ada orang yang membersihkannya dan menyapu lantainya. Baru saja likai yang masih menggendong Suwon Hang yang tertidur karena lelah itu hendak melangkah masuk ke dalam kuil, tiba-tiba ia mendengar suara orang bercakap dan dua orang hwasyo kecil berjalan keluar sambil membawa sapu. Kedua hwasyo kecil itu memandang heran ketika mereka melihat likai berdiri di depan kuil. Melihat sikap gagah likai dan nampak gagah golok tersembul di belakang pundak, seorang di antara hwasyo itu lalu menegur halus. Siku, kau hendak mencari siapakah? Siaw Suhu. Jawab likai. Apakah lelah kong suhu berada di dalam? Kedua hwasyo kecil itu saling pandang, kemudian seorang di antaranya berkata. Lelah kong suhu telah berada di dalam tempat tinggalnya yang kekal. Ia menunjuk ke sebelah kiri kuil. Itu di sana makamnya. Siku siapakah? Bukan main kagetnya hati likai mendengar bahwa suhunya telah meninggal dunia. Ia tidak memperdulikan pertanyaan itu dan bahkan cepat bertanya. Bilakah suhu meninggal? Sudah setahun yang lalu, Siku, kau datang terlambat. Dengan kedua kaki lemas, likai lalu melangkah menuju ke sebelah kiri kuil di mana terdapat segunduk tanah kuburan. Kedua orang hwasyo kecil itu memandangnya dengan kasihan dan heran. Kemudian mereka melanjutkan pekerjaannya membersihkan kuil. Setibanya di depan kuburan itu, likai menurunkan Suwon Hang yang sudah bangun dari tidurnya, kemudian ia menjatuhkan diri berlutut di depan batu bongpai dari makam suhunya itu. Perasaan kecewa, menyesal dan duka bercampur aduk di dalam hatinya. Hal yang dikhawatirkan ketika ia mendaki bukit tadi, ternyata benar terjadi. Suhunya telah meninggal dunia. Apakah yang harus dilakukan sekarang? Untuk membantu perjuangan, adalah hal yang tak mungkin, karena bagaimana dengan Suwon Hang? Harapannya untuk melihat anak itu kelak menjadi seorang yang pandai juga musnah, karena selain mendilang gurunya, siapa pula yang dapat mendidik cucunya menjadi seorang ahli silat yang lebih tinggi kepandainya daripada dia sendiri? Saking jengkel dan dukanya, ia mengeluarkan ucapan keras di depan makam suhunya, seakan-akan menyatakan penyesalannya kepada suhunya yang sudah mati. Suhu mengapa suhu meninggalkan Teocu yang sedang amat membutuhkan pertolongan suhu? Teocu hendak menyerahkan anak ini dalam asuhan suhu agar Teocu dapat membantu perjuangan. Sekarang, cita-cita Teocu untuk menghabiskan sisa usia dalam mengabdi kepada tanah air dan melihat cucu Teocu menjadi seorang pendekar gagal sama sekali. Setelah meratap dan mengeluh, Li Kai berlutut dan termenung dengan sedihnya. Ia tidak mendengar bahwa seorang hwasyo tua sekali semenjak tadi telah berdiri tak jauh dari situ, memperhatikan dan mendengar semua keluhan tadi. Sementara itu, karena di tempat itu terdapat banyak tanaman bunga, Swan Hang menjadi gembira dan bermain-main seorang diri. Ia mengejar-ngejar seekor kupu-kupu bersayap kuning yang indah sekali dan berterbangan di atas bunga-bunga. Akan tetapi sukar baginya untuk menangkap kupu-kupu yang terbang tinggi itu dan betapapun ia berloncat-loncatan, ia tak dapat juga menangkap binatang itu. Anak itu lalu diam dan memperhatikan gerakan kupu-kupu yang ternyata sedang tertarik kepada sebatang bunga yang sedang mekar indah dan banyak madunya. Tiba-tiba Swan Hang lalu memetik tangkai bunga itu dari bawah, lalu bunga itu dipergunakannya sebagai umpan. Usahanya berhasil, karena kupu-kupu itu memang sedang mengincar bunga ini dan ketika ia melihat bunga itu tiba-tiba merendah, ia lalu terbang rendah untuk mencuri madu di dalam bunga. Tiba-tiba tangan kanan Swan Hang digerakkan cepat dan ia berhasil menangkap kupu-kupu itu. Hwasio tua yang semenjak tadi melihat pula perbuatan Swan Hang, diam-diam tersenyum dan mengangguk-angguk karena ia merasa kagum melihat kecerdikan anak itu. Ia lalu meniup dengan mulutnya ke arah tangan Swan Hang yang sedang memegangi kupu-kupu dan ketika angin tiupan itu menyambar tangannya, tiba-tiba terlepaslah kupu-kupu yang dipegangnya. Swan Hang terkejut dan ketika menoleh ia melihat seorang Hwasio tua berdiri di dekatnya. Anak ini lalu menangis keras, sebagian karena kecewa melihat kupu-kupu itu terlepas dan juga karena takut melihat kaget yang datang tiba-tiba itu. Kupu-kupu ku. Dia terbang. Anak itu menangis. Tak baik menangkap kupu-kupu yang terbang bebas. Tak baik mengganggu binatang. Kakek itu berkata. Likai terkejut mendengar cucunya menangis dan ketika ia melihat Hwasio tua berdiri di dekat cucunya sambil mengeluarkan ucapan yang sifatnya menegur itu. Pada saat itu, Likai sedang ruwet pikirannya dan karenanya membuat wataknya yang keras timbul. Kenapa kau menangis? Tanyanya kepada anak itu. Pinceng telah melepaskan kupu-kupunya. Hwasio tua itu menjawab sambil memandang tajam. Hwasio tua usilan. Kau menambah kepusinganku saja. Likai membentak marah dan ia melompat berdiri lalu mendorongkan kedua tangannya ke arah Hwasio itu dengan maksud merobohkannya. Akan tetapi, Hwasio itu dengan tenang lalu mengebutkan ujung lengan bajunya ke arah Likai. Hebat sekali gerakan ini, karena biarpun ujung lengan bajunya itu tidak mengenai tubuh Likai, tetapi sambaran anginnya telah menyambut serangan Likai dan tak dapat tertahan lagi Likai terlempar ke belakang. Orang kasar. Hwasio itu berkata dengan suara keren. Kalau suhumu masih hidup, tentu akan dijawarnya telingamu. Kau berani berlaku kurang ajar terhadap supekmu, uak gurumu. Bukan main terkejutnya dan herannya Likai ketika mendengar ucapan ini. Ia teringat akan cerita suhunya bahwa suhunya itu mempunyai seorang suheng, kakak seperguruan, yang bernama Lem Hoat Hwasio, yang menurut kata suhunya, mempunyai kepandayan lebih tinggi daripada guru dari suhunya sendiri. Ia tidak pernah bertemu dengan supeknya itu, karena supeknya telah berpuluh tahun lamanya bertapa di pegunungan Gobi yang luas dan mengasingkan diri daripada keramaian dunia, bahkan menurut suhunya, Lem Hoat Hwasio ini sambil bertapa menciptakan berbagai ilmu silat yang tinggi-tinggi. Sambaran angin tadi telah membuat Likai jatuh terduduk setengah rebah terlentang. Dalam keadaan masih terduduk ia segera bertanya, apakah Teocu berhadapan dengan Lem Hoat Supek? Hwasio tua itu tersenyum. Supekmu hanya aku seorang, kalau bukan Lem Hoat Hwasio, habis siapakah aku ini? Lanjut ke Jilid 03 Naga Merah Bangau Putih, Cerita Lepas Karya, Asmaraman SKH Oping HOO Jilid 03 Likai, lalu merangkak maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan Hwasio itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Ampun, Supek. Teocu memang patut dijawar dan dipukul. Teocu tidak tahu bahwa Supek yang mulia telah tinggal di tempat ini. Selain ahli dalam ilmu silat tinggi, Lem Hoat Hwasio juga mempelajari ilmu pengobatan. Pada hari itu, ia pun sedang mencari dan mengumpulkan daun dan bunga obat ketika ia melihat Likai dan Suon Hang di depan kuburan Sute, adik seperguruannya. Ia telah setahun lebih tinggal di atas puncak gunung Tai Liang San, semenjak Sute-nya meninggal dunia. Gunung ini amat indah dan banyak terdapat daun-daun obat, maka Lem Hoat Hwasio merasa suka tinggal di tempat itu. Dua orang Hwasio kecil adalah murid-muridnya dalam ilmu pengobatan dan juga bekerja sebagai pembantunya di dalam kubil itu. Pin Cheng pernah mendengar dari mendiang suhumu tentang kau, Likai, dan mendengar akan cita-citamu membantu perjuangan para patriot, Pin Cheng merasa senang sekali. Kau telah banyak melakukan hal-hal buruk, juga hal-hal yang baik dan pengabdianmu kepada tanah air memang baik sekali. Tentang anak ini, biarlah aku menggantikan suhumu untuk mendidik dan merawatnya. Girang sekali hati Likai mendengar ini. Berulang-ulang ia menyatakan terima kasihnya. Siapakah nama anak ini dan di mana orang tuanya? Anak ini adalah cucu Teocu sendiri dan bernama Lis Won Hang orang tuanya telah meninggal dunia. Jawaban yang singkat ini membuat Hwasio tua itu maklum pasti ada terjadi apa-apa dengan kedua orang tua anak itu, akan tetapi ia tidak mau bertanya lebih banyak. Ia menghampiri anak itu, lalu mengangkatnya. Anak baik, mulai sekarang kau harus tinggal bersama Pin Cheng. Suwon Hang memandang wajah Hwasio tua yang peramah itu dan agaknya wajah itu menyenangkan hatinya, buktinya anak itu tertawa girang dan menarik-narik jenggot kakek yang sudah putih semua itu. Supek, apakah Teocu harus pergi sekarang juga? Hal itu terserah kepadamu, Likai, hanya menurut pendapat Pin Cheng, aku, cita-cita luhur tak mungkin hari esok, tak patut ditunda-tunda dan harus dilakukan sekarang juga. Menunda pekerjaan mulia sampai besok atau lusah hanya dilakukan oleh orang-orang malas atau orang-orang yang memang tidak memiliki kesetiaan dalam cita-citanya. Kalau begitu, Teocu akan berangkat sekarang juga, Supek. Likai memberi hormat sekali lagi, berdiri dan mengusap-usap rambut Suwon Hang beberapa lama, kemudian ia lalu lari turun gunung setelah menjura di hadapan kubur suhunya. Lem Hoat Hwasio memandang bayangan Likai dan terdengar ia menarik napas panjang. Orang yang jujur, kasar, dan berhati mulia. Kemudian, perlahan-lahan ia berjalan sambil menggandeng tangan Suwon Hang, menuju ke kuilnya. Likai lalu menuju ke timur dan tiap kali bertemu dengan pasukan rakyat yang berjuang melawan penjajah, ia lalu membantu sekuat tenaga. Telah banyak musuh yang jatuh di bawah goloknya dan Likai berpindah-pindah dari satu ke lain tempat. Bertahun-tahun ia maju dan mundur bersama pejuang dan akhirnya ia sampai di Provinsi Kiyangsu. Ia ikut mempertahankan kota Kiyangjian dan Chiating di Provinsi itu di mana diadakan perlawan yang gagah berani sehingga pertempuran mempertahankan kedua kota ini dari tangan penjajah telah diingat orang dan dimasukkan dalam buku sejarah. Akan tetapi kekuatan musuh amat besar. Tentara mancu berjumlah 24 laksa orang lebih sehingga akhirnya perlawanan rakyat dapat juga dihancurkan. Akan tetapi, tentara mancu baru bisa menjatuhkan Kiyangjin setelah bertempur hampir tiga bulan dengan mengorbankan nyawa puluhan ribu tentaranya, sedangkan kota Chiating juga dapat diduduki setelah diadakan pertempuran selama dua bulan lebih. Li Kai selamat dalam pertempuran-pertempuran itu dan akhirnya ia lari menggabungkan diri dengan pasukan yang dipimpin Chang Chang Kung dan Chang Wang Yen, dua orang pahlawan yang terkenal gagah perkasa itu. Li Kai sudah mulai terkenal di antara para pejuang. Ia dianggap gagah dan amat berani menyerbu musuh sehingga ia mendapat banyak pujian. Pada suatu hari, ketika pasukan-pasukan pejuang dari lain daerah menggabungkan diri, Li Kai terkejut setelah melihat bahwa pasukan ini dipimpin oleh Song Liang. Dua orang yang pernah bertempur dan bermusuhan ini saling berhadapan dalam satu perjuangan. Li Kai terpaksa memberi hormat terlebih dulu oleh karena Song Liang menjadi kepala pasukan kedudukannya tinggi, sedangkan ia hanya seorang prajurit sukarlah biasa saja. Juga Song Liang mendapat nama baik karena bekas Panglima Perang ini amat pandai mengatur siasat pertempuran, dan sudah banyak jasanya dalam menghantam musuh. Kedua orang pemimpin besar, Chang Chang Kung dan Chang Wang Yen, memimpin barisan besar terdiri dari 100 ribu orang lebih, lalu mempergunakan ribuan buah perahu yang dilayarkan sepanjang sungai Yang Che. Mereka ini menuju ke Nanking untuk menggulung kota itu dan menghantam musuh di sepanjang sungai Yang Che. Rakyat membantu pergerakan ini dan makin lama makin besarlah barisan itu. Juga Li Kai dan Song Liang berada dalam barisan ini. Li Kai selalu mendekati kepala pasukan ini, karena ia telah menantang Song Liang untuk mengadu kepandayan bila mana perjuangan itu telah selesai. Pada waktu ini, kita menjadi kawan seperjuangan. Kata Li Kai kepada Song Liang. Akan tetapi, apabila perjuangan telah selesai, kita akan menjadi musuh. Kau telah merampas mantuku, sehingga anak perempuanku menderita karenanya. Maka kau harus mati di tanganku. Song Liang tentu saja tidak takut, sungguhpun ia maklum akan kegagahan Li Kai. Baik, kalau perjuangan telah selesai, aku akan menghadapimu, dan kita akan sama lihat. Siapa di antara kita dua orang tua bangka yang akan mampus lebih dulu? Jawab Song Liang. Pertempuran hebat susul menyusul. Korban di kedua pihak jatuh bertumpuk-tumpuk. Dalam sebuah pertempuran hebat di tepi sungai Yang Che, pasukan yang dipimpin oleh Song Liang terkurung hebat dan agaknya ia serta pasukannya takkan tertolong lagi. Akan tetapi, Song Liang dan anak buahnya mengadakan perlawanan hebat, mengamuk bagaikan naga-naga perkasa. Apalagi Li Kai yang juga berada dalam pasukan itu, ia mengamuk sehingga membuat musuh merasa kagum dan ngeri. Karena jumlah musuh amat besar, akhirnya pasukan di bawah pimpinan Song Liang yang gagah perkasa itu dipukul hancur. Sebatang anak panah meluncur cepat dan menancap dada kepala pasukan Song Liang. Ia roboh mandi darah dan ketika seorang prajurit musuh hendak menusuknya dengan tombak, Li Kai datang menolongnya. Dengan sekali tendang saja terlemparlah prajurit musuh dan jatuh tak berfernyawa lagi. Li Kai menghampiri Song Liang dan memangku kepalanya. Ternyata tidak ada harapan lagi bagi Song Liang perwira gagah perkasa itu anak panah tadi telah menancap dan hampir menembus punggungnya. Li Kai. Ternyata aku yang tewas lebih dulu tidak merepotkan kau, kini kau tak perlu bersusah-susah membunuhku lagi. Sambil tersenyum, Panglima Tua ini menarik napas terakhir dalam pelukan Li Kai. Dua orang musuh menjadi sahabat dalam perjuangan. Alangkah sucinya perjuangan membela tanah air. Li Kai bangkit dan mengamuk bagaikan seekor harimau kehilangan anaknya. Akhirnya, hanya dia dan beberapa orang kawan lain yang gagah perkasa saja dapat melepaskan diri dari kepungan dan lari menggabung dengan pasukan lain. Betapapun gagahnya dua orang pemimpin besar Chang Chang Kung dan Chang Wang Yen, namun kekuatan bala tentara mancu jauh lebih besar. Akhirnya pasukan-pasukan pejuang itu terpaksa mundur dari sungai Yang Che dan kembali ke Amoy. Tentara mancu mengejar terus dan beberapa tahun kemudian, Chang Wang Yen tertawan dan dibunuh oleh penjajah mancu. Hancurnya pasukan-pasukan pejuang ini membuat mereka berpencaran dan tidak adanya pimpinan membuat mereka menjadi lemah. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi hanya merupakan pemberontakan golongan atau perseorangan saja, yang tidak begitu berarti bagi penjajah. Li Kai merasa bosan dan lelah, pula ia telah mulai menjadi tua. Terutama sekali ia merasa rindu kepada cucunya yang telah ditinggalkannya 13 tahun lamanya itu. Ia kembali ke barat, menuju ke Provinsi Secuhan dan mendaki Bukit Tai Liang San. Kita tinggalkan dulu Li Kai yang mendaki Tai Liang San untuk menjumpai cucunya yang telah ditinggalkan belasan tahun lamanya itu. Dan marilah kita kembali menengok keadaan Hou Xin dengan keluarganya. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, setelah mendapat pertolongan dari Oei Liang Niang Niang dari ancaman Li Kai, dan setelah Song Liang berangkat untuk ikut berjuang melawan barisan penjajah. Oei Liang Niang Niang tinggal di rumah Hou Xin untuk menjaga keselamatan serasang suami istri itu dan untuk memberi pelajaran ilmu silap tinggi kepada Song Wei Eng. Akan tetapi ternyata sampai terlahirlah anak yang dikandung oleh Bue Eng, tak pernah ada gangguan dari Li Kai. Anak itu adalah anak perempuan dan diberi nama Xiang Hwa. Ketika Oei Liang Niang Niang mendengar bahwa Hou Xin merubah senya karena takut kepada bangsa Manchu, Toko ini menyatakan tidak setuju. Mengapa harus mengganti nama keluarga? Kalau memang ada orang Manchu yang mengganggu takut apakah? Bue Eng mempunyai cukup kepandayan untuk menghadapi orang yang mau mengganggu. Oleh karena itu, maka kini Hou Xin menggunakan senya sendiri lagi, dan Xiang Hwa diberisi sebenarnya, yakni Siliok. Atas kehendak Bue Eng, setelah Xiang Hwa berusia 5 tahun, anak itu lalu diantarkan ke tempat pertapaan Oei Liang Niang Niang yang sudah kembali ke Bukit Chin Lingsan di Provinsi Sensi. Hou Xin tidak berkeberatan bahkan merasa setuju sekali, oleh karena ia maklum bahwa dalam zaman sekacau itu, kepandayan silat jauh lebih penting untuk menjaga diri daripada kepandayan menulis. Oei Liang Niang Niang dan kedua sucinya, kakak seperguruan, yakni Pek Lian Niang Niang dan Ang Lian Niang Niang suka sekali menerima Liok Xiang Hwa sebagai murid, apalagi setelah kedua sucinya itu mendengar bahwa Liok Xiang Hwa bukanlah keturunan sembarangan. Kakek dalam, ayah dari ayah, anak itu adalah seorang pangeran, dan pangeran Liok Han Sui E terkenal sebagai seorang bangsawan yang jujur dan baik budi. Ada pun kakek luar, ayah dari ibu, anak itu pun seorang pahlawan bangsa yang terkenal, yakni Panglima Song Liang Yang sampai saat itu masih ikut berjuang bersama para patriot lainnya.